Naden, warga Jalan Mas Mansur Kisaran Asahan, merupakan residivis spesialis bongkar rumah. Akibat perbuatan tersangka, Naden yang sudah mulai meresahkan warga, unit Jatan Ras Polres Asahan terpaksa menembak kedua kakinya karena mencoba melawan petugas saat tersangka akan ditangkap. Selain menangkap tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti berupa satu buang laptop, cincin emas, jam tangan, handphone Android, uang tunai 10 juta rupiah dan beberapa lembar uang ringgit. Selanjutnya, Naden dan dua orang rekannya, Nurdian Jani dan Edi Syahputra, dibawa ke Polres Asahan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penangkapan ketiga tersangka ini berdasarkan adanya laporan korban Ahmad Julhanudin, warga komplek perumahan rumah sakit Katarina Kisaran. Korban yang baru pulang dari luar kota melihat isi rumahnya sudah berantakan dan kehilangan harta benda miliknya. Kemudian, tim Jatan Ras turun langsung ke lokasi kejadian guna melakukan olah TKP dan memeriksa beberapa saksi-saksi. Berdasarkan informasi dari warga, tim Jatan Ras langsung memburu para pelaku satu per satu. Namun, dalam perburuan petugas, di mana informasi warga kepada petugas kalau Naden sedang menjajakan sebuah laptop untuk dijual. Selanjutnya, petugas memancing Naden untuk berpura-pura ingin membeli. Setelah tersangka datang, petugas yang menyamar sebagai pembeli melihat laptop yang dibawa tersangka persis seperti milik korban Ahmad Julhanudin. Petugas pun langsung menangkap tersangka Naden. Namun, pada saat akan ditangkap, Naden mencoba melawan dengan cara mencoba melukai petugas. Akhirnya, Naden pun dilumpuhkan dengan melepaskan tembakan terukur tepat di kedua kaki yang. Unit Jatan Ras berhasil mengamankan dua pelaku pembongkaran rumah tersebut atas nama Naden dan Putra Gagam. Pada saat penangkapan, tersangka Naden mencoba melukai petugas dan melarikan diri, sehingga petugas memberikan tindakan tegas dan terukur. Terhadap pelaku ini, kita persangkakan dengan pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Khusus Naden ini merupakan resi dipis yang sudah tiga kali masuk penjara, di mana dua kali kasus yang sama bongkaran rumah dan satu kali lagi kasus narkoba. Dari Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan Triblata TV, Salam Triblata!